Bismillah, eh ketemu lagi Tahun 2021 sudah memasuki bulan ke-8 Hingga saat ini sudah banyak muncul smartphone dengan kamera superior Ada Vivo X60 Pro, Find X3 Pro, Xperia 1 III, Mi 11 Ultra, Aquos R6, dan Leitz Phone 1 Kalau nyebutnya hanya Leitz One mungkin banyak yang gak kenal Tapi kalau disebut lengkap Leica Leitz Phone 1 Nah pasti banyak yang tau kalau ini adalah smartphone perdana dari Leica Tapi jujur ya kami agak kecewa dengan smartphone seharga hampir 40 juta ini Tidak usah berlama-lama langsung saja mari kita bahas 7 fakta Leica Leitz Phone 1 Oke yang pertama, siapa sih yang bikin HP ini? Nah kalau biasanya nama Leica cuma menjeng di kamera smartphone flagshipnya Huawei Gak ada salahnya dong kalau mereka akhirnya mutusin untuk bikin smartphone sendiri Eh tapi aslinya mereka tidak benar-benar bikin sendiri Melainkan dibantu oleh Sharp Kita tau Leica ikut membantu merancang kamera Aquos R6 Nah untuk balas jasanya kurang lebih begitu Sharp gantian membantu Leica menciptakan smartphone perdana-nya Yang kedua, desain sangat familiar Leica Leitz One punya tongkrongan yang keren ya Sangar dan juga kokoh Walaupun pembuatannya dibantu Sharp Tapi bentuknya jauh beda dari Aquos R6 Leica Leitz One justru lebih mirip Nokia Lumia 1020 Malah bisa dibilang sangat mirip Tepian framenya membulat Sudut-sudutnya melancip Serta frame atas dan bawahnya dibuat flat Pewarnaannya juga keren Bernuarsa monochrome dengan backdoor hitam doff Serta frame silver metallic yang diberi tekstur guratan Agar handlingnya tidak licin Tapi di luar desainnya yang keren menurut kami Ada satu kelemahan yaitu posisi tombol volume Yang terlalu ke atas Jadinya sulit dijangkau Yang ketiga ada penutup lensanya loh Cap lensa ini bekerja dengan sistem magnet Dibubuhi logo Leica yang berwarna silver metallic Tapi kami agak bingung Kenapa harus ada cap lensa terpisah seperti ini Apakah biar terlihat seperti kamera sungguhan Apakah hanya untuk gaya-gayaan Atau memang untuk melindungi lensanya Karena pada prakteknya cap lensa ini justru lebih sering menyulitkan Mau motret harus dibuka dulu Terus disimpan Kalau sudah harus tutup lagi Tiap mau motret yang ada malah jadi was-was Takut lupa naruh penutup lensanya Selain itu cap lensa ini juga malah cenderung terlihat kurang menarik Justru lebih keren jika lensanya tidak tertutup Kalaupun memang untuk melindungi Seharusnya bisa lewat casing dengan membuat area sekitar lensanya lebih tebal Sehingga akan tetap aman ketika ditaruh di atas meja Ataupun permukaan yang kasar Nah kalau menurut kalian gimana Apakah setuju dengan penggunaan cap lensa seperti ini Yang keempat Spek flagship Tapi tidak terasa seperti flagship Loh kok bisa gitu Sebagai smartphone hampir 40 juta Leica Lite sudah pasti punya spek ganas Snapdragon 888 RAM 12GB Storage 256GB Yang bisa di expand hingga 1TB Dan baterai 5000mAh Tapi di luar spek flagship tersebut Leica Lite One masih punya kekurangan yang membuatnya terasa kurang flagship Motor vibratenya belum haptik Masih konvensional Artinya getarannya tidak lembut Lalu speaker stereonya terdengar kecil dan cempreng Kualitasnya masih di bawah rata-rata Jadinya kurang greget untuk dipakai streaming film atau dengerin musik Kelima Punya layar dengan spek monster Tapi Nah Leica Lite datang dengan layar Exo OLED 6.6 inci Resolusi 2730 x 1260 pixel Sudah HDR Brightness 2000 nits Serta punya refresh rate 240Hz Jelas ini adalah spek monster untuk sebuah layar smartphone Tapi ada yang harus diklarifikasi Kami tidak merasakan layarnya secepat dan sesmooth itu Lebih mirip layar dengan refresh rate 120Hz Dan benar saja ya Refresh rate aslinya memang hanya 120Hz Karena sebenarnya Sharp mengakali dengan meng-input frame kosong berwarna hitam Untuk mengurangi efek motion blur saat kita men-scroll layar Jadi aslinya hanya 120Hz Lalu yang lebih bikin tidak nyaman Karena karakter layarnya yang terkesan gelap Black levelnya terlalu tinggi Sehingga warna hitam yang ditampilkan malah seperti gosong Seperti ada black rush dan sedikit Tin biru kurang nyaman di mata Kami juga merasakan experience seperti ini di Aquos R6 Selain itu, saking tinggi brightness layarnya Terkadang malah bikin mata ini silau Ketika menonton konten HDR di dalam kamar Sangat terang, sangat jernih Sampai-sampai jadi terasa over di mata Dengan berat hati Harus kami katakan Kami lebih suka dan lebih nyaman Melihat layar flagshipnya Samsung, OnePlus, atau Oppo Yang sempurna tanpa celah Yang keenam Fingerprint under display terbaik di dunia Kalau biasanya Butuh berkali-kali menyentuh layar saat registrasi fingerprint Tapi di Leica lights cukup menekan sekali Selama 3 detik Sangat instan Sama seperti Aquos R6 Bahkan kita bisa unlock Menggunakan 2 jari sekaligus Untuk keamanan ekstra Hal yang belum pernah kami rasakan Di smartphone flagship manapun Ketujuh atau yang terakhir Kameranya efektif Lagi-lagi sama seperti Aquos R6 Bukan 2, 3, apalagi 4 Leica lights 1 Hanya punya satu lensa saja Dengan resolusi 20MP dan ukuran sensor 1G Tapi hal ini tidak membuatnya kalah dari flagship lain Karena walau hanya satu lensa Tapi multifungsi Memotret Ultrawide Masih bisa Zoom juga bisa Walaupun memang cakupannya tidak selebar Atau sejauh lensa ultrawide atau periscope Yang dedicated Untuk memotret bokeh pun rapi dan natural hasilnya Walau hanya dengan satu lensa saja Leica memberikan interface dengan nuansa kamera profesional mereka Salah satunya dengan metode framing khas miliknya Untuk memotret sensornya bisa menangkap cahaya Lebih banyak dari kamera smartphone kebanyakan Tapi shutter speednya tidak terlalu cepat Kami cukup suka dengan cara kerja kameranya Hasil fotonya terlihat apa adanya Minim processing Tapi kalau mau pakai AI juga masih bisa Motret muka orang tidak terlihat sharpening yang berlebihan Noise pun masih bisa terlihat tidak dihilangkan Untuk motret gelap-gelapan Tanpa mode night pun hasilnya relatif terang Karena sensornya mampu menyerap banyak cahaya Saya salahnya Seperti panas ini wouldkankan Hasilnya setara dengan kamera iPhone atau smartphone kelas atasnya Samsung Memang sudah oke, tapi masih perlu perbaikan di sana sini Salah satunya perpindahan fokus yang terasa masih kurang smooth Dan kesimpulannya kurang lebih masih sama seperti saat kami menjajal siap Akos R6 Leica Lights adalah smartphone khusus untuk kalangan tertentu saja Smartphone ini tidak bisa dibandingkan mentah-mentah dengan smartphone lain pada umumnya Karena ini bisa dikategorikan sebagai smartphone anti-mainstream khusus untuk fans berat Leica saja Yang jelas kalau buat kami Leica Lights belum bisa membuat kami jatuh cinta dan ingin memilikinya